Selamat datang di PBC keempat Online Inspiring Talk, kegiatan yang diadakan kerjasama dari Parahiyangan Business Club, Ikatan Alumni Teknis Sipil, dan juga IKA Jabodetabek. Malam ini kita akan membahas pandemi COVID-19, Force Major or Not. Di sini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang sudah notable di masing-masing bidangnya. Ada Prof. Sarwono Haryo Mulyadi, satu lagi Kang Eri Hertiawan. Kang Eri sendiri juga merupakan Ketua IKA Jabodetabek. Kita akan memulai webinar ini, tapi pertama-tama akan saya berikan peraturannya, saya akan bacakan peraturannya. Yang pertama adalah, untuk setiap pertanyaan yang akan diberikan, mohon chat secara private ke Riki Kurniawan atau Arjuna Eka. Jadi secara private nanti akan harus chat ke nama tersebut, nanti akan kita sebutkan di chat juga. Kemudian untuk semua peserta akan kita mute, karena supaya tidak berisi, karena ini perkiraan peserta akan mencapai 300. Kemudian timeline kurang lebih webinar-nya seperti ini, kita akan pembicara pertama akan ada pemaparan, kemudian pembicara kedua akan ada pemaparan, kemudian Q&A akan diadakan pada akhir acara, dan mohon maaf sebelumnya kita akan batasi pertanyaannya karena waktunya yang terbatas juga. Oke, sebelumnya kita mulai dengan sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Sipil, Bapak Andreas Pramudia. Silahkan Pak Andreas. Oke, terima kasih Putresi. Selamat malam, mereka-merekaan semuanya. Acara ini adalah acara webinar dari IATS yang keempat juga, sekaligus acara PPC yang keempat juga ya Putresi. Kali ini IATS bekerjasama dengan PPC, Parahyangan Business Club, yang dipimpin oleh Ibu Teresi, juga bekerjasama dengan DPC, IKA Jabodetabek, yang juga sekarang ketuanya menjadi narasumber kita. Jadi malam ini saya yang ketiban untuk kasih atas sambutan malam hari ini. Sengaja hari ini kita mulai agak sedikit malam supaya bisa memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bisa sholat maghrib dulu, tapi nanti kita akan ketemu lagi. Acara berikutnya kita akan adakan oleh IATS, bekerjasama dengan IATI. Nanti pada hari Minggu mungkin akan kita mulai yang agak siang, sekitar jam 3 sehingga selesai bisa jam 5. Nanti informasi selanjutnya akan saya informasikan di akhir acara. Saya nggak akan berlama-lama lagi. Selamat untuk bergabung, selamat kita belajar bersama-sama. Stay healthy semuanya. Terima kasih teman-teman. Silahkan Putresi. Terima kasih Pak Andreas untuk sambutannya. Oke, saya akan memperkenalkan untuk pembicara pertama Prof. Sarwono Haryo Mulyadi. Beliau merupakan alumni sipil angkatan 1972. Beliau ini sudah terkenal baik internasional maupun di dalam negeri sendiri. Beliau sekarang merupakan FIDIC Board Member, juga DRBF Board of Directors Region 2, kemudian juga DRBF Country Representative for Indonesia. Selain itu juga Prof. Sarwono juga merupakan staff khusus Menteri PUPR, juga merupakan lecturer baik di Mercubwana University, Tarumah Negara University, para layangan Katalik University, Atmajaya Yogyakarta, Muhammadiyah Jakarta University, dan President of Indonesia, Professor Association of Indonesia. Oke, untuk sekarang Prof. Sarwono akan memberikan video, share kita, dan membahas tentang kontrak konstruksi. Untuk lebih mengerti tentang kontrak konstruksi ini, Prof. Sarwono akan menyediakan video untuk kita semua. Silahkan, Prof. Ya. Sudah, lagi Tiana. Ya, intinya biar tahu dulu, bagikan yang hadir bukan semuanya orang hukum atau orang teknik. Terima kasih. Keluar gak kabarnya? Keluar. selamat menikmati 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 itu adalah pembebasan saya sebenarnya saya tidak sepakat dengan istilah pembebasan ya ketersediaan lahan kerja yang terlambat sehingga tidak bisa start bekerja, tuh sekarang khusus Indonesia aneh nih, ya itu sudah saya presentasikan juga dan mengundang tanda tanya nih, terakhir saya di Sri Lanka ini sebelum di Jepang ya sebelumnya di Jepang saya sampaikan di Indonesia hasil studi kami adalah slow decision making dari pihak pengguna jasa of the employer ya, kenapa pengguna jasa lambat mengambil ketujuan, karena adanya ketakutan-ketakutan ketakutan kalau dituduh merugian negara, nah itu masalah, nah ini seharusnya ini kita cari way outnya jalan keluarnya ini bagaimana ini supaya tidak terkena tuduhan-tuduhan semacam itu ya tuh Pak kemudian ada lagi pemahaman tentang klaim prosedur yang belum ada saya kontraktor, kalau menulis suara nih kami dengan ini mengadukan permohonan karena terjadinya apa namanya force majeure, keadaan kahar harga bensin naik, dia mengadakan keadaan kahar itu contoh sepele itu bukan keadaan kahar, karena tidak ada statement dari pemerintah bahwa itu adalah bencana, jadi bukan kahar sehingga tidak bisa dengan mudah pengguna jasa bisa menolak klaim tersebut itu kebiasaan dari pihak kontraktor sebaliknya kita pengguna jasa juga sangat sembarangan nih kalau terjadi kelambatan proyek langsung surat suratnya bunyinya lucu nih saudara telah terlambat agar saudara tambah peralatan dan tambah sumber daya manusia nah ini ini sangat parah dan sayangnya 99,9% kejadian itu terjadi di pengguna jasa pemerintah maupun BUMN ini pak karena begitu surat itu muncul itu sebenarnya secara pembuktian terbalik bahwa itu terjadi suatu inefisiensi pak nah ini ya inefisiensi itu salah satu temuan di disertasi saya dulu klaim yang paling berhasil adalah inefisiensi dia mengatakan bapak ini saya kan dulu waktu menawar saya mengajukannya 5 bulldozer sekarang bapak suruh nambah berarti bapak mengakui dong bahwa 5 itu sebenarnya tidak cukup nah surat tadi itu menjadi bumerang bagi pengguna jasa ini contohnya yang tadi bagi kontraktor ya pak ya ya itu yang penting kemudian satu hal lagi yang dilupakan apalagi untuk break-break BUMN dan institusi pemerintah ya itu tiap kali ada suatu perubahan yang bisa menimbulkan perubahan biaya atau perubahan lingkup kerja harus ada surat kita lalai nih kenapa pihak kontraktor misalnya mau ngeklaim dia harus membuat notifikasi dulu pak saya mau ngeklaim nih datanya nanti dia harus tahu bahwa institusi pemerintah maupun BUMN itu tidak sembarangan keluarkan duit dari kantong kan dia harus ngajukan dulu anggaran sehingga klaim tahun ini mungkin baru bisa dibayar tahun depan ini yang kita lupa jadi kendala utama adalah masalah administrasi contohnya lagi pentingnya report itu kita mengabaikan report bahkan ada joke saya tanya nih mas kalau anda membuat laporan harian itu berapa bulan sekali dia menjawab ada yang gak paham ya pertanyaan saya jebakan iya pak kami membuatnya sebulan sekali loh laporan harian kok membuatnya sebulan sekali ya terus malah ada yang jujur iya pak kami membuatnya hanya kalau mau nagih saja kontraktor ini gawat nih ini harus kita romba nih pak ya mau pelatihan seperti apapun kalau reporting sistemnya tidak dijalankan dengan baik bubar karena pada saat maju ke pengadilan itu akan dengan mudah dipatahkan ya kemudian terakhir grup ketiga ini nanti adalah understanding tentang bagaimana menyelesaikan sengketa undang-undang 2 2017 secara tegas menyatakan pada pasal 88 bahwa penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara mediasi konsiliasi dan arbitrase tiga aja pengadilan tidak masuk kemudian di dalam di pasal 88 juga ditulis mediasi dan konsiliasi bisa digantikan dengan Dewan Sengketa ini menarik karena dari tiga tahapan dari dua tahapan tentunya ini yang lebih dianjurkan ya pak ya ini pak apakah tugas Dewan Sengketa itu ini hal baru bagi kita meskipun sebenarnya tidak baru karena Dewan Sengketa itu sama ditunjuk tiga orang satu ditunjuk oleh pengguna jasa satu ditunjuk oleh penyedia jasa yang ketiga ditunjuk sebagai chairman oleh para anggota tadi nah ketiganya akan memberikan satu pelajaran pembahasan bersama pak biasanya ditunjuk pada saat awal kontrak itu yang namanya standing dispute board ada juga yang ad hoc dispute board pada saat terjadi baru ditunjuk tapi yang bagus adalah yang standing karena fungsinya tidak hanya mengajudikasi atau menyelesaikan setelah perkara terjadi peristiwa ini sengketa terjadi ya tapi melakukan juga fungsi tadi fungsi mediasi dan konsiliasi pada saat proyek berlangsung sehingga pada diharapkan pada saat proyek ditutup selesai sudah tidak ada sengketa lagi sehingga administrasinya juga akan bagus sekali dan penggunaan dispute board ini dispute board ya yang asli adalah di Amerika 1976 ya kebetulan disitu sekarang saya menjadi dua posisi pertama adalah country representative untuk Indonesia dari DRBF dispute resolution board foundation dan yang kedua adalah sebagai member board of director untuk region 2 region 2 itu Afrika dan Asia itu itu adalah tentang dispute board atau Dewan Sengketa dan satu kebanggaan kita Dewan Sengketa kita itu terbit dengan sesuai dengan Undang-Undang 2 2017 Fidik akhirnya mengikuti kita ini Pak bangga juga terbitlah Fidik pada Desember 2017 yang mengubah dispute board atau Dewan Sengketanya itu menurut Fidik menjadi dispute avoidance and adjudication board jadi menghindari Sengketa itu itu adalah prinsip-prinsip Dewan Sengketa kita ya mudah-mudahan saja itu akan bisa penjalan dengan baik ya karena ternyata sekali terjadi Sengketa itu terjadilah ekonomi biaya tinggi pengeluaran yang tidak semestinya sudah gitu tidak bisa dibukukan sehingga gantung dan sangat menggantung dana ini dibebankan kemana tidak jelas menurut teman-teman yang ahli ekonomi ini tidak bisa dijadikan harga jual baik kalau selesai di dalam itu merupakan project cost dan bisa menjadi harga jual mungkin itu dulu Pak ya terima kasih selanjutnya mungkin presentasi dari Prof. Sarwono silakan Prof terima kasih oke baik terima kasih jadi saya ingin coba ini karena kita COVID ini COVID-19 nya itu satu hal yang tidak lazim ini agak aneh jadi kita saya akan coba sedikit menyampaikan nanti akan saya bagikan ya mungkin udah FIDIC itu menerbitkan yang namanya The Five Golden Principles itu sudah saya kira Mbak Tracy nanti mungkin bisa bagikan aja free itu ya jadi disitu dikatakan kalau membuat kontrak ya itu harus seperti ini pertama spiritnya adalah to promote cooperation and trust within contracting parties nah itu yang penting terus tidak apa doesn't support any party taking undue advantage of its bargaining power ini ngerti maksudnya terus discourage adversarial adversarial attitude ini yang penting Mbak karena dengan kondisi apa namanya sekarang ini ini kalau jadi adversarial ini ya kacau and encourage dispute avoidance and encourage timely and adequately payment in accordance with the contract to maintain cash flow ini penting karena sasarannya adalah supaya proyeknya jalan nah ini golden principle-nya ini jelas tadi itu kaitannya ini ini golden principle-nya nanti bisa dibaca jadi lebih enak diskusi biar panjang ya jadi boleh saya baca sedikit the duties, rights, obligation, roles, and responsibility of all contract participants must be generally as implied in the general conditions and appropriate to the requirement of the project nah ini yang kadang-kadang nggak bener sebenarnya masalah muncul di sini karena the particular condition must be drafted clearly and tidak ambiguity ya nah ini yang terjadi di sini particular condition di kontrak-kontrak di Indonesia yang Bapak-Bapak bisa lihat isinya itu malah kalau nomor sekian dihapus diganti dengan nomor sekian kalau sekian dihapus nah itu tidak benar particular condition itu jelas artinya aja jelas secara-cara khusus bukan untuk mengubah general condition nah ini mulai timbul sehingga saya itu dijuluki ahli mutilasi kalau ada teman-teman di sana itu kalau saya datang nah ini ahli mutilasi datang bukan hanya manusia yang dimutilasi oleh kita orang Indonesia ini kontrak pun dimutilasi kaconya di sini sehingga begitu dibaca gak nyambung mungkin Pak Effendi itu yang pengalaman di AMRT ya Pak Effendi ya pernah tahu di P3 the particular condition must not change the balance of risk or reward allocation provided for in the general condition yang saya bilang tadi terus nomor 4 but all time period specified in the contract for contract participants to perform their obligation must be of reasonable duration ya ini yang yang tidak beresnya di sini kalau masih schedule apa-apa pendek tapi memang saya pahami Pak itu serba sulit ya bagi teman-teman kontraktor nanti ada case-case yang menarik yang bisa didiskusikan ya nanti habis ini deh dispute must be referred to a dispute avoidance adjudication board nah ini yang saya sedang menggalakkan sekarang dan ada sudah saya lakukan studinya ya ternyata kalau ke pengadilan itu ya lama karena ada yang namanya judicial review bisa berkali-kali judicial review ya terus kalau kearbit rasa juga orang gak puas lari ke pengadilan lagi yang lucu nah hebatnya di kita itu padahal undang-undangnya sudah jelas mengatakan putusan arbitrasa adalah final dan mengikat tapi faktanya maju ke pengadilan juga boleh karena pengadilan punya undang-undang lain yang mengatakan bahwa hakim harus menerima orang setiap WNI yang lapor harus diproses nah ini yang susah lagi ya nah yang lima adalah unless there is a conflict with the governing law of the contract or formal jadi ini lima prinsipal bukunya ada silahkan nanti dikirim Mbak Tresi terus tentang ini PDIC juga menerbitkan namanya the guidance principle kemudian kami yang mendraft itu karena didraft di sini agak miring-miring ke Asia ya tapi silahkan aja nanti juga sudah ada di Mbak Tresi bagikan saja power free ini pertanyaan yang beberapa hari ini cukup meriah mungkin di sini malam ini juga rame dapatkah saya selaku employer atau yang selaku kontraktor untuk mempergunakan clause XX clause measure clause YY exceptional risk exceptional events atau clause ZZ exceptional risk dalam COVID-19 ini ini yang susah masing-masing kontrak itu mendefinisikan clause measure atau keadaan ke hari ini sendiri-sendiri ya saya ada contoh itu ada saya kumpulkan ada 10 projek yang 10-10 nya lain ya memang agak sulit karena di PDIC condition of contract terbaru dengan COVID-2017 kami masukkan ya disitu digantilah clause measure menjadi exceptional events kenapa kalau fortmire itu susah harus dibuktikan segala macam kalau exceptional jelas lebih sederhana ya karena kita tahu nih kalau secara hukum itu misalnya saya saya tangan saya sakit dipukul Tracy terus saya lapor Pak Hakim tangan saya sakit kenapa ditendang Tracy dia lihat pasalnya bapak nggak bisa karena yang ada hukumnya itu adalah kalau dipukul kalau ditendang nggak ada jadi bebas lah Tracy nah ini ini menarik makanya makanya saya tertarik itu sudah sekolah sipil lama-lama sudah sampai tua coba belajar lagi hukum sekolah lagi karena banyak yang beginian ini yang sangat menarik nanti pada saat diskusi lebih lanjut mungkin akan banyak yang kita bisa diskusikan terutama ini satu nih yang kemarin saya dapat salah satu teman yang tanya nih dari alumni para yang Pak kalau lamsan kontrak itu bagaimana Pak nasib saya nah nanti kita bahas mungkin sementara itu dulu ya kepanjangan bosan terima kasih oke Prof terima kasih Prof untuk pemaparannya jadi boleh sedikit disimpulkan ya selain memang ada aturan-aturan dari kontrak konstruksi ini sendiri tapi setiap kontrak ini memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda jadi tidak bisa disamaratakan semua ya Prof kurang lebih di 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 anwil kita tidak punya standard di Indonesia ini kontrak semua orang bikin macam-macam demi interesnya masing-masing saya lagi usul mungkin bisa didukung lah kalau memang sepakat mestinya sudah ada saya sudah translate dengan condition of contact ini ini sudah saya translate ke bahasa Indonesia maksudnya ini aja dari anuhandat kita selesai tinggal particular condition yang bikin sesuai kebutuhan ya toh oke itu yang belum calon-calon disini ada Pak Hambali ini kepala PPJK Jawa Barat mungkin bisa mendukung Pak Hambali terima kasih terima kasih Prof baik terima kasih Prof ini kan sudah dari sudut pandang Prof Sarwono nah untuk mempertajam lagi kita bahas dari sudut pandang narasumber yang kedua yaitu Kang Eri Hertiawan yang sekarang ini merupakan equity partner atau senior partner dari ASEGA Kamsah & Partner juga merupakan Kohed Regional Dispute Resolution and International Arbitration Rajah Tan Asia juga merupakan elite practitioner oleh ASEGA Law Leading Lawyer 2020 kemudian juga Dispute Resolution Tier 1 Legal 500 dan juga masih banyak penghargaan lainnya selain itu juga merupakan member of SIAC Court Arbitration Singapura juga Kang Eri sekarang merupakan ketua DPC Jabodetabek Kang Eri boleh ya saya tanya-tanya untuk bagiannya Kang Eri soalnya pasti nih banyak yang penasaran nih kalau saya kan sendiri sebenarnya awam nih Kang Eri jadi saya ingin tanya dari yang paling simpel nih sebenarnya bagaimana sih penganaturan force major dalam hukum Indonesia khususnya dalam hukum private tentang perjanjian oke hatur mohon Tracy selamat malam bapak-bapak semua Prof. Sarwono yang saya hormati rekan-rekan satu alumni tadi saya lihat ada beberapa nama yang saya kenal baik ada yang juga saya kenal tapi mungkin dia gak kenal saya tapi anyway kita bangga dengan alumni Unpar dengan pertemuan video conference ini dalam topik yang benar-benar hangat momentumnya saya kira pas sekali dan khusus terkait dengan pertanyaan tadi yang pertama dari Tracy bagaimana dan kemudian juga dikaitkan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Sarwono mengenai pandemi COVID-19 ini apakah otomatis bisa disebut dengan force major atau tidak ini yang apa ya sebenarnya bukan ya boleh dibilang masalah atau mungkin ya apa pengaturannya tidak jelas atau bagaimana tapi itulah faktanya bahwa hukum kita kalau kita teliti paling tidak dari kita penuh hukum perdata tidak ada sama sekali isilah itu saya tadi mencermati dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Sarwono mengenai diksi terminologi terminnya itu harus pas apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa ini apakah force major itu semua luas dan atau hanya A, B, C, D saja itu saya amat sangat setuju dengan Profesor Sarwono saya akan menggunakan kesempatan pertemuan selanjutnya dengan Profesor Sarwono juga untuk belajar dengan Profesor Sarwono tapi benar secara praktik dalam saya sebagai lawyer juga banyak menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan diksi jadi masalah diksi force major diksi tadi ke Prof. Sarwono menyampaikan exceptional events diksi keadaan kahar diksi keadaan memaksa yang mana ini sebenarnya lalu kemudian kalau lebih rinci lagi dalam kontrak itu pun juga banyak masalah misalnya pandemi yang gak diatur dulu boro-boro apa ya boro-boro itu apa ya bahasa Indonesia nya ya boro-boro kita mikir ada pandemi tapi sekarang orang malah ribut semua periksa perjanjiannya kontraknya semua diperiksa ada gak pandemi disitu ternyata gak ada mereka jadi kaget waduh gimana ini pandemi gak ada yang ada adalah bencana alam padahal kata Pak Jokowi ini adalah bencana non-alam jadi itu satu hal yang berbeda yang dulu mungkin ada tahun 1920-an mungkin ya ada jenis flu itu di Eropa dan mungkin karena sudah terlalu lama bencana non-alam ini sudah agak-agak dilupakan sekarang jadi bangkit kembali bencana non-alam nah diksi-diksi tadi saya kira juga teman-teman para alumni dari semua fakultas bukan hanya dari hukum saja mungkin juga kita perlu setelah webinar ini juga memberikan satu rekomendasi saya kira Mbak Tracy ke pemerintah untuk memberikan satu keseragaman istilah paling tidak itu dulu istilah aja tadi Profesor Sarwono sampaikan bahwa dengan istilah yang berbeda maka terjadi seketa kemudian lawyernya juga mungkin gak ngerti malah menafsirkan sesuatu yang malah jadi aneh-aneh gitu kan nah lalu itu satu hal lalu kemudian menarik juga untuk melihat bagaimana seketa ini diselesaikan tadi kalau disampaikan Profesor Sarwono ada Dewan Seketa jelas orang-orangnya pun juga memahami industri itu orang-orang yang tahu mempunyai latar belakang edukasi yang juga relevan dengan apa yang dikerjakan oleh para pihak tapi kalau gak bagaimana saya contoh apa disitulah perbedaan misalnya satu kontrak yang poorly drafted poorly drafted dalam arti klausula pada saat sengketa ini mau dibawa kemana kemudian karena poorly drafted akhirnya ya sudahlah pengadilan misalnya atau ya sudahlah arbitrase tapi juga masih banyak kekacauan saya dalam praktek juga sering melihat perjanjian arbitrasenya jadi multiforum multiforum artinya ada klausula yang saya pernah baca di dalam perjanjian yang tentu bukan saya yang buat kalau salah satu pihak dalam proses arbitrase tidak puas maka salah satu pihak itu dapat mengajukan banding ke pengadilan negeri saya sampai garu-garu kepala dan yang pasti itu bukan dari UNPAR yang pasti itu bukan dari UNPAR bukan lulusan fakultas hukum UNPAR bukan muridnya Pak Stephanus Haryato Pak Bayus atau Pak Joanes Gunawan saya gak tau tapi ada ada dalam faktanya seperti itu di lapangan seperti itu menimbulkan kekacauan bayangkan arbitrase yang kata undang-undang arbitrase adalah final and banding tapi kalau gak puas bisa banding ke pengadilan saya gak ngerti bagaimana pemahamannya saya gak ngerti lalu kemudian juga menarik Mbak Tracy bahwa apa namanya kalau kita masuk ke dalam arbitrase atau dewan apa tadi yang disampaikan oleh Prof Sarwono disitu biasanya pemutus apa satu putusan satu putusan yang diambil oleh majelis arbitrase didasarkan pada kontrak hanya semata-mata berdasarkan kontrak kalau perlu si majelisnya pakai kacamata kuda istilahnya mungkin saya begitu ya pakai kacamata kuda lihat kontraknya bagaimana ya sudah itu saja yang diputuskan lalu kemudian kita lihat forum yang lain pengadilan mereka terbiasa dengan memutus bahasa latinnya ex aquae et bono memutus berdasarkan keadilan apakah kontrak perlu keadilan apakah para pihak di dalam di dalam apa namanya kontrak konstruksi misalnya mereka sebenarnya ya ini bisa menjadi perdebatan panjang apakah mereka perlu keadilan atau tidak tapi dari awal mereka sudah setuju dalam kontrak bahwa kalau dia awal prestasi ya sudah ada ada pembayaran denda ada pembayaran bunga dan sebagainya dan sebagainya sesuai dengan apa yang diatur dalam kontraknya itu sendiri sehingga pentingnya kita cermat dalam memilih dewan apa adjudication board atau apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Sarbono atau ke arbitrase atau ke pengadilan itu menjadi satu hal yang harusnya jadi urutan nomor satu bukan urutan nomor dua bukan hanya cuan-cuan aja yang penting tapi hal seperti itu sebagai ahli betul masalah-masalah seperti itu menjadi penting bayangkan kalau misalnya kontraknya sudah jelas bahwa tidak boleh memberikan suatu putusan berdasarkan keadilan tapi kemudian diputus berdasarkan ex aquae bono itu jadi rusak itu jadi apa ya putusannya pasti jadi aneh putusannya jadi aneh saya ambil contoh satu perkara yang menjadi landmark decision di Indonesia pada tahun 1998 terjadi krisis global krisis moneter ada satu perusahaan persero di Indonesia apa namanya yang mempunyai kewajiban untuk membeli listrik dari CPT swasta lalu karena Chris Mon perjanjian itu determinasi oleh pemerintah karena memang harga dolar pada tahun itu tahun 2000 melonjak sampai 17 ribu paling tinggi waktu itu dan kemudian pembelian listrik dari CPT swasta ini menjadi berat sekali dalam kasus Karahabodas mungkin ada yang ingat kasus Karahabodas kasus Python saya ikut terlibat dalam 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 kasus itu bersama-sama dengan Almarhum Atman Buyung Nasution membantu beliau sebagai asisten Bang Buyung saya panggil Almarhum sebagai Bang Buyung yang juga sampai detik ini saya anggap sebagai guru saya lalu kemudian terjadilah adu argumentasi dalam persidangan tapi yang terjadi adalah bahwa arbiter dalam perkara itu memakai kacamata kuda bahwa kontraknya begini tidak diatur force major bahwa ada crisis global adalah force major sehingga alasan-alasan apapun yang menarik-narik seolah-olah crisis money ini adalah force major ditolak sehingga si perusahaan milik negara ini diwajibkan untuk membayar ganti rugi jadi demikian pentingnya merinci satu persatu apa saja yang harus kita rinci untuk supaya nanti manakala ada ada sengketa kita tidak bingung lagi atau tidak dicari-cari tidak dicari-cari alasan-alasan yang ya kalau saya mungkin sering kali mengatakan bahwa alasan-alasan itu sebenarnya groundless ya tidak ada dasar hukumnya karena kontaknya sudah begitu ada klausul arbitrase undang-undang arbitrasenya jelas bahwa dengan adanya klausul arbitrase maka pengadilan negeri tidak usah ikut campur deh maka magung sikapnya juga sudah demikian makam agung dalam surat edaran dalam rapat-rapat tahunan yang dilakukan oleh para hakim agung di seluruh dan hakim melibatkan semua hakim di seluruh Indonesia juga sudah jelas kalau ada klausul arbitrase pengadilan harus stay away nah ini yang penting sekali saya sepakat juga dengan Prof. Sarwono bahwa harusnya pengadilan harus stay away yang biasanya dicari-cari alasannya supaya bisa keluar dari kontrak misalnya dengan gugatan perbuatan lawan hukum tetapi fakta-faktanya adalah fakta-fakta kontraktual jadi kan aneh bicara perbuatan lawan hukum dalil-dalilnya fakta-fakta kontraktual ya apa saya kira apa hal itu adalah hal yang groundless saya kira lalu kemudian tadi ada sengketa forumnya dimana dan tentunya juga menjadi relevan untuk melihat presiden walaupun hakim di Indonesia ataupun arbiter di Indonesia ini tidak terikat kepada jurisprudensi tapi paling tidak akan menambah apa ya akan menambah argumen kita akan menambah kekuatan dalil-dalil kita bahwa kalau manakala kita mengatakan bahwa ini ada satu putusan yang atau beberapa putusan yang sudah pernah dibuat oleh makam agung lalu kemudian diikuti oleh pengadilan-pengadilan lainnya maka paling tidak seharusnya dengan substansi yang kurang lebih hampir sama norma-norma hukum itu bisa diterapkan lalu dalam konteks pengadilan saya kira juga apa namanya saya boleh share ada sedikit riset lah kalau Prof. Sarwono risetnya kan mendalam kalau saya riset kecil-kecilan riset kecil-kecilan di kantor dengan desktop saya dengan laptop saya saya melihat berapa sih yang menolak pengadilan atau mahkamah agung yang menolak apa namanya alasan force major berapa sih putusan-putusan mahkamah agung yang menerima alasan force major nah ini menarik dari kurang lebih sekitar berapa puluh hampir empat puluh saya pelajari putusan-putusan ini lebih banyak yang menolak lebih banyak yang menolak alasan force major walaupun satu-satu harus kita dalami ya tapi paling tidak secara kuantitatif lebih banyak mungkin porsinya enam puluh empat puluh mungkin enam puluh menolak force major empat puluh menerima force major walaupun ya silahkan sorry kang Eri motong tapi kan kang Eri ini udah statusnya nih untuk saat ini ya sudah ditetapkan oleh WHO ini merupakan pandemi global juga penetapan infeksi corona virus ini sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah juga selain itu juga daruratan kesehatan masyarakat nih sama Kemenkes juga sudah ditetapkan kemudian juga udah penetapan PSBB di beberapa daerah Jakarta udah dari bulan lalu Bandung mulai hari ini udah gitu beberapa hari yang lalu penetapan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional nih kang apakah keadaan darurat ini gak bisa dianggap sebagai force major ya kang singkatnya jawaban saya tidak otomatis tidak otomatis bencana alam mau itu banjir mau itu longsor mau itu apapun lah itu tidak otomatis begitu pula dengan bencana non alam yang sekarang terjadi adalah bencana non alam jadi secara contractually speaking contractually speaking karena apa namanya kontrak itu adalah laksana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya jadi si para pihak itu harus ikut apa yang diatur dalam disepakati dalam kontrak yang mereka buatnya dan kalau bencana non alam ini gak masuk sebagai keadaan kahar ya bukan force major gak bisa walaupun pemerintah udah-udah udah bicara PSBB di Jawa Barat di DKI Tangerang juga sudah mulai dan beberapa wilayah di negara ini tapi tetap tidak automatically penetapan bahwa ini ada dalam keadaan bencana non alam tidak bisa serta-merta digunakan sebagai alasan bahwa hal ini masuk ke dalam alasan force major you cannot invoke force major event dengan semata-mata merujuk kepada kepres misalnya tidak bisa kembali harus pelajari masing-masing kontraknya kalau kontraknya bilang bencana alam enggak ya gak bisa maksa kalau dibawa ke arbitrase arbitrase dengan kacamata kuda tanpa memberikan kewenangan bagi si arbitr ini untuk memutus dengan keadilan dan kepatutan atau ex aquel bono maka arbitr juga akan memutus menolak gugatan saya kira theoretically seperti itu theoretically speaking seperti itu saya kira mungkin kira-kira seperti itulah apa apa yang bisa saya share di awal mbak Tracy jadi tergantung kontrak Kang Erie tapi Kang kalau saya baca-baca correct me if I'm wrong kalau di Indonesia ini kan yang bisa menentukan force major atau enggak kan daerah kemudian di luar negeri juga ada beberapa negara yang sudah menentukan mereka force major jadi kan beberapa juristikas ini telah mengeluarkan sertifikat force major bagi perusahaan yang di negara tersebut gimana dampaknya sama perusahaan di Indonesia yang berkontak dengan perusahaan yang sudah megang sertifikat force major padahal kan tadi katanya balik lagi ke kontrak sedangkan kita merasa belum force major misalkan sedangkan di luar negeri sudah itu gimana ya Kang Erie jalan luar terima kasih Tracy katakanlah si kontraktor ini dari negara China misalnya dari Wuhan misalnya dari Wuhan mereka mengerjakan satu pekerjaan konstruksi di Indonesia lalu kemudian pemerintah di sana mengeluarkan satu penetapan atau statement atau sertifikasi bagi si PT itu yang dari Wuhan bahwa PT itu tidak bisa melaksanakan prestasinya karena keadaan pandemi ini yang masuk ke dalam kategori force major berdasarkan hukum sana lalu kembali lagi pada saat masuk ke Indonesia kita lihat what is the governing law of the contract kalau governing law nya Indonesia ya sudah Indonesia gimana peraturan perundang-undangan mengaturnya apakah alasan bahwa sudah dikeluarkan sertifikasi atau apapun di negara sana itu otomatis bisa dilakukan di sini saya kira tidak automatically perdebatannya panjang walaupun bisa saja mengatakan bahwa mereka terhambat melakukan penyiriman tarang karena ada lockdown dan sebagainya orang Sunda bilangnya lauk daun dan saya kira kontrak menjadi penting kalau kontrak itu misalnya governing law nya adalah hukum Indonesia kembali lagi ke hukum Indonesia hukum Indonesia mengaturnya bagaimana kalau kita bicara kita pun undang hukum perdata hanya paling tidak dua atau tiga pasal yang menyebutkan ada keadaan memaksa tadi bayangkan dua atau tiga pasal saja untuk perkara yang atau konstruksi proyek konstruksi yang triliunan jadi memang apa saya salut dengan apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Sarwono dengan fitik kontrak dan sebagainya yang juga akan menambah memperkaya apa ya Indonesian lawyer semuanya harus berguru saya kira untuk mempelajari fitik kontrak itu supaya hal-hal ini menjadi ya bukan satu dispute tapi menjadi satu apa namanya tadi yang disampaikan oleh oleh Prof dengan spirit-spirit spirit-spirit untuk menyelesaikan permasalahan bukan spirit untuk saling menikam gitu kan kalau litigator biasanya saling menikam ini arbitrator ya Pak siapa arbitrator memang nuansanya lain selalu dalam praktik juga ada yang disebut art med-art arbitration mediation arbitration jadi dalam art med-art itu juga apa di di encourage jadi encourage untuk kalau bisa udah ini damai apa sih sebenarnya lalu kalau bisa kaukus kaukus tahu kan curhat lah itulah kalau kaukus itu apa sih kepentingannya sehingga bisa 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 jadi ada meeting of interest dalam mediasi itu yang dicari dalam arbitrase yang dicari adalah ini one prestasi atau tidak jadi memang ada perbedaan atmosfer disitu tapi selain itu ya Kang Erie selain force major fenomena COVID-19 ini kan kadang orang kaitin juga sama frustration hardship atau material adverse effect yang menurunkan nilai value sebuah perusahaan karena suatu keadaan langsung value-nya turun jauh gitu seberapa jauh sih hukum di Indonesia mengenal konsep seperti ini unfortunately gak dikenal ya unfortunately yang kita kenal adalah keadaan memaksa tadi profesor udah ketawa-ketawa itu keadaan memaksa tadi padahal di di common law kita kan civil law ya di common law ada yang namanya hardship ada yang namanya frustration tadi kalau di Indonesia hukum Indonesia ya keadaan memaksa itu saja keadaan memaksa yang bagaimana ya itulah yang kita perlu saya kira lawyer harus duduk sama-sama dengan para engineer para engineer-engineer untuk untuk menyamakan bahasa menyamakan diksi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan supaya supaya gak ribet nanti apa dispute-nya jadi malah masalah penafsiran undang-undang bukan masalah substansi kontraknya gitu kan jadi panjang jadi panjang makasih iya nah kalau apabila nih dalam kejadian ini walaupun memang tidak bisa dimasukkan force major atau lain sebagainya tapi debitor tidak bisa melaksanakan prestasi ini jadi terus dia masuk ke litigasi apa sih yang perlu jadi perhatian para pihak kalau sampai terjadi hal seperti ini kalau ini terjadi kalau ini terjadi terlepas dari nanti diskusinya atau argumennya bahwa ini adalah keadaan memaksa atau tidak tapi yang harus dilakukan adalah pemberitahuan notification please notify the other party kalau enggak kita bisa dianggap ya kita apa ya kita tenang-tenang aja dengan pandemi ini dan sebelah sana the other party akan menganggap gak gak ter ini kok gak affected kok gitu materially adverse efeknya gak terjadi kalau tadi bahasanya Profesor Sarwono apa tadi saya lupa exception 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 exceptional event mungkin kalau di dalam bahasa kontrak yang exceptional event exceptional event dalam kontrak-kontrak biasanya common law atau atau kontrak-kontrak yang melibatkan lender misalnya kreditur dan debitor ada biasanya disebut materially adverse effect harus secara material memang terhambat harus secara material terganggu untuk melaksanakan prestasinya apakah kemudian prestasinya hilang nanti dulu apakah hanya ditunda lalu kemudian kalau sudah normal kembali dilaksanakan kembali ya itu bisa jadi seperti itu jadi yang paling penting it's not automatically you can invoke the force major event dan yang kedua please pelajari masing-masing kontraknya jangan apa namanya jangan menganggap bahwa ini udah force major karena pemerintah sudah mengatakan ini bencana non-alam lalu begitu baca kontraknya ternyata gak ada yang dikatakan PSBB atau apapun yang ada hanya bencana alam banjir longsor atau apa ya terima kasih satu lagi ya kalau sudah terpaksa terjadi termination of kontrak karena keadaan sebelumnya ada gak sih solusi yang bisa ditawarkan supaya win-win solution untuk kedua belah pihak saya kira kondisi ini saya juga mengalami tahun 98 tapi bukan berarti saya udah tua ya tahun 98 saya masih juniornya Mambuyung waktu itu tapi tahun 98 saya ada disitu tahun 98 berat lalu kemudian tahun 2000 berapa berat juga 2008 tapi yang kali ini mungkin saya rasa at least dari klien-klien yang bicara dengan saya apa telepon segala macam video conference bagi mereka lebih berat daripada tahun 2000 tahun 2008 dan sebagainya musuhnya enggak kelihatan virus cuma kalau musuhnya kelihatan enak kalau ini musuhnya enggak kelihatan dan semua pandemi ini di hampir semua belahan dunia makasih makasih banyak Kang Eri untuk pertanyaan dari saya sudah cukup habis ini kita akan lanjutkan ke sesi pertanyaan antara Kang Eri saya dan Prof. Sarwono supaya dilihat dari kedua belah pihak untuk Prof. Sarwono ada pertanyaan apakah kontrak pekerjaan konstruksi masih bisa dianggap valid jika kontrak itu mengandung ketentuan force major yang tidak inline dengan ketentuan force major yang diatur dalam kitab UU hukum perdata Prof. 11 namanya kontrak itu 1338 adalah undang-undang bagi yang mereka kenyata perkeleval diambil kan kedua belah dia menandatangani misalnya banyak sekarang kalau dibilang begitu ya tapi hati-hati dengan ini hori sejidiknya saya waktu membuat pesis saya cari KUH yang terjemahan yang sah kita mendatang pemberdata cari ke mahkamah agung ketemu Bang Kayu Sumbu dia bilang Rauno enggak ada kok enggak ada jadi ternyata sampai sekarang pakai aja punya profesor seperti tidak ada undang-undang kitab undang-undang berdata yang secara hukum diteken sah pengesahan enggak ada jadi itu terjemahan doang yang banyak di pasar terjemahan macam-macam saya senang pakai terjemahnya Siman Juntak karena bahasanya bagus terjemahnya Prof. Sobekti pusing ada empat tangan karena enggak ngerti bahasa popping hole itu memang menarik ini saya itu menariknya di sana ini saya ada catatan sedikit terjemahan apa ini menarjemahkan memang susah alasan video kalau menarjemahkan salah silahkan siapa yang mau tanggung jawab betul seperti pengalaman saya waktu disuruh Bank Dunia menarjemahkan ada satu kata-kata runtuhnya bendungan disebabkan oleh seapage water seapage water tahu ya kondisi air setempat rupa istilah teknik sipil dia bilang runtuhnya bendungan karena lihat halaman air sehingga lihat page halaman air silahkan terjemahnya seperti google gitu translate itu contoh sehingga kita memang masih jauh dari situ ya tadi yang menarik yang Pak itu tentang Post-Majir itu sendiri tadi pagi setengah hari pagi ini kita rame tentang Post-Majir itu tadi saya dikirim ini WA Pak Ambal ini bahwa ada peraturan menteri yang mengatakan bahwa ini adalah bencana non-alam ya bencana non-alam ada peraturan tapi saya mesti kupas sedikit Pak peraturan menteri itu bukan aturan perundangan aturan perundangan itu undang-undang dasar undang-undang PP Perpres Perda saya juga baru tahu beberapa tahun yang lalu ketika dipanggil ke Mahkamah Agung oh aturan bukan aturan perundangan jadi ini hanya berlaku untuk ngatur staff kita sendiri Pak di undang-undang tentang hirarki perundangan itu ada oke dan kembali ke ini yang saya senang itu adalah hilangnya sorry ya ayinya itu kan karena kenapa litigasi itu selalu yang disampaikan ayi tadi itu ada masalah kalau kita lihat saya bikin saya baru-baru mas Ray lagi itu ada 150 putusan Mahkamah Agung nah ini lucu karena kalau kita mau belajar putusan arbitrase kan rahasia nggak boleh nggak boleh tidak boleh di-disclose kita tarinya di mana waktu saya bikin tesis itu oh cari di Mahkamah Agung aja karena ya 75% case yang arbitrase tetap lari ke pengadilan tadi ayi ini mengatakan ayi ini mengatakan begitu kan memang benar kenapa nah ini karena orang Indonesia pengennya menang sendiri nggak mau kalah kalau yang kalah mesti maju ke atas ya maju ke atas terus-terus kalau kalau Allah sana sehingga peninjuan kembali saya ngalami sendiri saya terlibat dari Karahabodas itu karena saya waktu itu masih di BUMN kecil dari direkturnya ya ini menang lawan itu case ini ke arbitrase udah 15 tahun nggak saya juga ya karbitrase terus lari ke pengadilan ya cari pasal lain nuntutnya yang tadi disampaikan melanggar inilah apa melawan hukum masuk ke ini pengadilan 15 tahun nggak selesai-selesai ya tadinya saya pikir di Indonesia doang yang begini ya makanya nanti kita bahas menarik ini ini pernah ada satu perkara lagi ya perkara besar antara perusahaan gas negara merawan Mbak Tutut ya akhirnya maju ke Singapura ke SIEG saya jadi saksi Ali aja di SIEG sana sampai sekarang nih baru selesai tahun lalu tadinya tuntutannya hanya 17 juta US dollars akhirnya kedua belah biak keluar duit lebih dari 100 dan direktur PGN-nya udah dibuih untuk ini merugikan negara kan silahkan itu apa yang kaya lawyer Singapura lawyer Singapura jadi kaya karena harus pakai lawyer Singapura nggak boleh tuh kalau perkara di Singapura harus lawyer Singapura seru kan tapi kalau disiak boleh Pak kalau disiak Indonesian lawyer juga boleh bersidangkan Indonesian lawyer yang qualified di sana punya persamaan kan saya itu ngobrol juga sama si Tony itu nggak tahu masih ada nggak si Tony Tan ya undang harus punya qualification tapi yang seru lagi di undang-undang kita juga jelas kalau berperkara di SIEG ataupun di mana ya balik ke sini itu untuk eksekusi juga nggak gampang undang-undang menisyaratkan macam-macam lagi jadi kenapa udah lah gamai aja gitu nah nanti ada caranya ya tapi kembali ke posmanjil sendiri lagi ya saya sebetulnya mengatakan awalnya ketika ini ini apa konstruksi disuruh berhenti saya nggak sehingga aturan pergupnya Pak Hanis juga direvise kan 11 itu diantaranya konstruksi boleh jalan terus kenapa pertimbangannya gitu kalau itu berhenti itu pegawai kasar akan pulang kampung nyebarnya lebih cepat lagi ya kalau yang tidak pulang kampung jadi kriminal karena kurang makan nah ini memang benar secara holistik kayak gitu mengambil keputusan benar nggak ya nah ini kalau ini ditetapkan force maje sama aja kalau ini dikatakan pemilihan mengatakan force maje apa yang terjadi yang jelas perusahaan asuransi yang paling bergembira karena dia tidak wajib lagi menjualkan insuransinya ya ya itu nah itu makanya Pak Mahfud sudah kita suruh ngomong Pak Mahfud kan bilang bukan force maje ya memang untuk apa kita perdebatkan force maje ya mau force maje mau nggak dapatnya apa kalau orang mengatakannya dia force maje aja dapat apa dapatnya yang jelas extension of time duitnya silakan minta ke yang mengadakan virus ini gitu ya gampangnya kan begitu jadi saya coba melihat kita mesti harus hati-hati yang penting di bidik guidance dikatakan dengan jelas pertama pahami kontrak dengan baik karena kita terus terang teman-teman disini begitu dapat kontrak masuk laci nggak dibaca kenjang itu Pak laci ya ini saya niti Pak kepala pengadaan PU ini sekarang kan lagi ambil S3 di UNPAR saya niti Pak kalau pelajarin di dalam kedua apa kedua adalah hubungan baik dengan pengguna jasa dia mengikuti meeting mengevaluasi ketiga yang paling penting adalah the contemporary record catat apapun yang terjadi seperti yang tadi saya sampaikan di film saya orang ditanya laporan harian Bapak dibuat berapa bulan sekali satu bulan sekali Pak laporan harian satu bulan sekali lebih jujur lagi kalau mau nageh aja saya buatnya Pak ini ya ini yang 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 seru ini ya ini yang harus kita kita apa namanya kita perbaiki nih Pak iya itu itu kalau saya kok tidak tidak mau pakai pasal pos maju dari itu saya katakan ya seperti di teknisinya prinsipil yang paling gampang casenya pasal unforceable physical condition kalau physical condition itu ya dipakai diajukan unforceable condition sebenarnya unforceable condition hanya pintu masuk bisa ditahki pos maju ini juga saya pelajari di pd condition ini ada 11 pasal yang memungkinkan kontraktor mendapat kompensasi tapi orang hanya ributnya pasal pos maju saja nah itu ya padahal pos maju mati semua mati sama-sama ya itu itu 11 pasal ada satu pasal yang paling gampang paling empuk tidak pernah diminta orang ya apa itu prof ya itu adalah tentang keselamatan kerja keselamatan oh ini saya Pak Direktur MRT keluar nih itu yang paling penting itu yang paling penting memang harus memahami dulu lah semuanya dan hati-hati ya gak bisa main sikat aja oke saya ingin tanya juga ke Kang Eri pandangannya Kang Eri tadi kan Prof. Sarwono bilang walaupun tidak sesuai tapi bukan force major yang utama nih menurut Prof. Sarwono UU Hukum Perdata pun tidak ada yang ditandangin ditandatangan secara resmi nih gimana Kang Eri pandangannya Kang Eri dari sisi legal keluar di F&D ya karena kalau kita undang-undang hukum Perdata hanya sedikit saja mengatur mengenai keadaan pemaksa maka para pihak tentunya akan benar-benar rely kepada kontrak lalu kemudian kondisi pandemi bencana non-alam ini memang walaupun tidak directly tapi paling tidak indirectly memang ada pengaruhnya pengaruh yang indirectly hal itu saya kira tidak hanya berlaku dampaknya maksudnya tidak hanya berlaku kepada si kontraktor tapi juga prinsipalnya mungkin tidak akan terdampak nah saya kira dalam kondisi yang seperti ini yang paling baik adalah memang renegosiasi dalam konteks apa namanya art made up arbitration mediation arbitration renegosiasi itu sangat dimungkinkan kalau pergi ke arbitrase dalam konteks kita pergi ke pengadilan ada PERMA yang justru malah ada apa ya court order mediation bahwa pengadilan negeri majelis hakim mengharuskan para pihak untuk melalui apa tahap mediasi dulu sebelum menjawab gugatan sebelum menyampaikan bukti-bukti dan lain-lain tapi mediasi dulu artinya apa disitu ada spirit win-win solution yang harus kita kita landasi dalam rangkap apa pembicaraan renegosiasi bicaranya bukan right based approach bicaranya bukan contractual apa base approach tapi bicaranya harus dilandasi oleh interest base approach interestnya apa sih kepentingannya apa sih kepentingannya kontraktor menyelesaikan pekerjaan jalan tol misalnya negara kepentingannya supaya jalan tol ini jadi 100 km misalnya kepentingan ini gimana bisa gato itulah bahasa jawanya bisa ketemu jadi kalau dilihatnya dalam konteks renegosiasi dengan right based approach gak akan ketemu yang ada adalah win-lose solution jadi dalam konteks yang seperti sekarang saya kira yang perlu diangkat adalah prinsip-prinsip mediasi sebenarnya prinsip-prinsip mediasi yang mengutamakan interest based approach cara-cara pengambilan keputusannya itu dengan interest based approach harus ada meeting of interest harus ada kepentingan dua kepentingan kepentingan A dan kepentingan B yang bisa bertemu nah itu bisa dilakukan dengan segala macam mediatornya harus mediator yang yang apa namanya unggul juga jangan apa mediator tapi berlagak seperti hakim misalnya itu juga menurut saya keliru karena di dalam mediator peran dia tidak sebagai pemutus peran dia hanya sebagai fasilitator fasilitator yang membantu para pihak untuk membuat satu kesepakatan kesepakatannya bagaimana bukan mediator yang membuat tapi si para pihak itu yang membuat makanya ada kaukus ex-party meeting pertemuan apa yang hanya dihadiri oleh satu pihak saja disitu kan bisa curhat si kontraktor curhat misalnya ini apa misalnya dia kontraktor dari Wuhan misalnya dia gak bisa berangkat ke Indonesia tenaga kerja juga sulit dan sebagainya apa ada ada larangan dari pemerintah Wuhan misalnya untuk traveling dan sebagainya curhat-curhat seperti itu boleh disampaikan dalam konteks mediasi begitu pula lawan lawannya yang mengatakan bahwa ini gimana 100 km harus sudah jadi misalnya apa 17 Agustus misalnya 100 km jalan tol harus sudah jadi gak bisa ditunda lagi gitu kan ini kalau kalau lama di persidangan ya sampai 17 Agustus tahun 2020 2030 belum jadi 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 yang bagi saya melihatnya walaupun saya seorang litigator biasanya litigator prinsipnya adalah offensive is the best defense kita nyerang dulu itu kan kalau kita defense ke gawang kita ke bola-gola juga jadi harus offensive tapi dalam konteks seperti ini kayaknya kita mesti melihat hal-hal seperti itu karena apa namanya bukan siapa menang siapa kalah tapi mari kita sama-sama mendapatkan solusi yang win-win dari saya mungkin matresi oke sebelumnya saya mau mengingatkan kepada terima kasih dulu sebelumnya Kang Eri terus saya mau mengingatkan kepada peserta bahwa untuk pertanyaan bisa dikirimkan secara private kepada Riki Kurniawan atau Arjuna Eka dengan menyebutkan nama jurusan angkatan dan pertanyaan ditujukan kepada siapa juga isi pertanyaannya oke menyambung barusan pernyataan Kang Eri ya Prof. Rwono berarti seberapa besar sih hak para pihak dalam kontrak kan menurut Kang Eri bisa perjanjian sendiri berarti berapa besar sih hak para pihak ini dalam kontrak konstruksi untuk membuat sendiri kesepakatannya ya ya kita saya nomorin sedikit saya sepakat itu memang kan tujuan hukum itu tiga ya keadilan kemanfaatan kemanfaatannya itu yang harus kita pikirkan sekarang utility karena keadilan itu apakah bisa dicapai keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan kita harus jujur capainya gimana kepastian hukum bahwa kita boleh judicial review peninjuan kembali berkali-kali sebenarnya nggak pasti yang bisa kemanfaatan sejauh mana manfaatnya kita berkelahi tadi misalnya ya betul ya akhirnya Pak Ambali tahu nih disini Pak Ambali tadi memang proyeknya harus selesai dan Menteri PU juga pesennya begitu eh kalau perkara yang penting proyek selesai nomor satu jangan cari musuh tidak ada yang menang kalah ini yang menarik memang penting sekali tidak menang kalah ya terus kalau haknya hak kedua belah pihak ya tentunya mau membuat seperti apa tapi kalau saya kok menganjurkan karena saya ketemu nih di Indonesia itu tailor made contract dimana-mana isinya dibuat sedemikian lupa untuk memenangkan dirinya ini yang susah ada kontrak yang mengatakan kalau klaim maka di blacklist ah dia ini UMN besar laksasa yang begitu dan banyak sudah yang di blacklist teman-teman dan sekarang gimana caranya untung sekarang dengan masuknya dispute buat Dewan Sengita ini kita sudah ada pilot projectnya kerjasama sama PPKP ada pilot projectnya itu disini spesifik di kontrak sudah selesai sudah ditandatangani progres klaimnya edisi no works disepakati harus maju lagi ke PPKP sesuai perpres 192 2014 ada aturannya teman-teman yang dari kontraktor asing wah ini gimana saya bilang gini aturan sudah ada changing the law kita harus patuhi lakukan ikuti karena nanti tentu ada kompensasinya kalau dilihat kontrak-kontrak di Indonesia tidak ada yang mengatakan peraturan di Indonesia tidak ada yang mengatur tentang klaim tarik aja yang ada adalah kompensasi makanya saya bingung kemarin tadi pagi kok orang-orang mengajukan klaim force majeure saya bilang sudah dipikir masa-masa kalau force majeure Anda dapat apa kalau rumus saya yang sudah diakui di international klaim yang paling berhasil adalah klaim inefficiency yang bisa dibuat kan inefficiency gue gara-gara tidak selesai pembebasan lahannya tidak bisa kerja jadi inefficiency bisa dihitung kalau force majeure hitungnya bagaimana dulu-dulu susah makanya kita rubah di bidik menjadi exceptional event pos majeure itu harus ada pengumuman dari sini dari pemerintah daerah pemerintah pusat segala macam halo halo itu kan tentang pejabat dia pasal yang menyatakan ada pasal yang menyatakan orang boleh para pejabat yang melaksanakan ini tidak bisa dituntut kan diklaim di Tuhan sama Pak Amin Rais ke Mahkamah Konstitusi saya bilang kalau itu ditulis boleh dituntut siapa yang berani mengambil keputusan karena keputusannya telah melawan hukum putusannya kan mengalahkan anggaran begitu mengalahkan anggaran sudah melawan hukum dan merugikan negara sudah pasti masuk kalau tidak ada pasal itu tidak ada Bupati bisa berani seperti itu jadi harus hati-hati yang tidak mengerti oh iya memang salah harusnya begini iya tapi kita harus mikir dampaknya tujuan hukum yang ketiga dari yang menurut Gustav Radruf kemanfaatan hati-hati kalau kita begitu kan bubar ini aja silakan untuk pos masyur gampang nolaknya satu kedua Bapak Ibu sendiri yang kena masalah dengan perusahaan asuransi ketiga Bapak Ibu hanya dapat buat apa sih kalau gak klaim pos masyur waktu doang padahal kan minginya kan kompensasi ya bagi-bagilah ruginya jadi kita sarankan duduk bersama ngomong-ngomong baik-baik karena ini kejadian tidak umum gak mungkin belum tentu 100 tahun lagi terjadi jadi kalau saya sih personally ya gak usah ribut pos masyur atau bukan yang penting kompensasi dapat akhirnya betul ya betul maunya gitu sih Prof karena untuk mengatakan pos masyurnya harus dibuktikan bahwa itu pos masyur ke pengadilan dulu hati-hati dengan terminologi contoh PLN tahun lalu mendenda orang 30 juta karena nyolong listrik terus dicabut didenda 30 juta orangnya gogok bayar akhirnya tanya ke kami dan saya bilang ya ada salah kok sesama WNI kok bisa mendenda yang boleh mendenda itu kan harus putusan pengadilan makanya pak polisi paling pintar kalau pada ngelanggar di jalan tidak ada dia mengatakan saudara saya tendang enggak saudara saya tilang nah betul karena polisi tidak berhak mendenda yang berhak adalah pengadilan gitu-gitu itu loh makanya saya tertarik sekolah hukum aja semua nih enggak makanya ini seluruh lebih big baik terima kasih ini akan kita lanjutkan ke Q&A dari peserta kebetulan karena yang masuknya banyak banget ini pertanyaannya kita enggak bisa jawab semuanya akan kita pilih dan ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih mirip-mirip akan kita gabung menjadi satu saja ini paling banyak balik lagi pertanyaan orang mengenai pasal force major itu sebenarnya teman-teman di sini masih penasaran walaupun dibilang tergantung kontrak Kang Erie sama Prof. Sarwono sudah ngomong tergantung kontrak tapi masih banyak yang bertanya saya akan membacakan satu yang mewakili pertanyaan dari banyak orang dari Pak Heber Sihombing untuk Kang Erie Hertiawan apakah maksud dari Kang Erie bahwa tidak secara otomatis dianggap sebagai force major tersebut adalah karena harus dilihat kontraknya dan pelaksanaan kontraknya tersebut terganggu atau tidak adanya pandemik virus COVID tersebut silahkan Kang Erie oke Heber Sihombing ini teman main nih teman bergaul di Bandung deketlah angkatannya saya angkatan 84 dia angkatan 85 lalu terkait dengan pertanyaan kenapa tidak otomatis kembali ke asasnya kita lihat asasnya saja deh kalau pertanyaan-pertanyaan dijawab pasal per pasal agak sulit tapi kita harus kembalikan kepada asasnya asasnya atau prinsipnya bahwa kontrak adalah undang-undang laksana undang-undang bagi pihak yang pembuatnya itu asas fakta sunservanda bahasa latinnya lalu kemudian kalau undang-undangnya para pihak itu dalam hal ini adalah kontraknya mengatur bahwa yang disebut dengan keadaan memaksa hanya bencana alam saja misalnya begitu ya hanya banjir hanya longsor hanya petir dan sebagainya ya pandemi ya gak masuk gitu kan dalam konteks sekarang pada saat ini ada pandemi yang katanya bukan bencana alam tapi sudah jelas-jelas dikatakan bencana non-alam ya berarti itu bukan force major berdasarkan kontrak bukan force major berdasarkan kontrak jadi maksudnya tidak secara otomatis itu seperti itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Heber si Homing kalau misalkan belum puas dengan jawabannya yang ditujukan boleh raise hand ya di sini Pak Heber apakah sudah cukup jelas Pak Heber kalau gak aku jelaskan pakai bahasa Halakita saya coba untuk unmute Heber Silahkan Heber berbicara lumbang turuan iya Pak siapa siapa Halakita 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 terima kasih Prof sama Kang Eri senior saya maksud saya tadi tidak otomatik itu mungkin oke di kontrak tidak diatur mengenai force major bencaran non-alam tidak secara maksudnya kalau saya pemahamannya tidak otomatik itu menjadi force major karena kan begini saat ini kan rekan-rekan lawyer juga masih berdiskusi apakah keputusan Pak Jokowi ini bisa kita anggap menjadi pintu masuk bagi klien kita untuk menyatakan itu force major tapi pemahaman saya kalau misalnya kontraknya dalam pelaksanannya tidak hatinya tidak terganggu itu walaupun adanya adanya covid tapi pelaksanannya tidak terganggu jadi ya itu gak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk salah satu pihak bilang saya gak bisa kontrak melaksanakan kontrak karena pandemi covid force major itu maksud saya kurang lebih gitu Kang Eri terima kasih siap jadi apa ya itulah kurang lebih tidak otomatisnya kan bisa terlihat disitu tidak otomatis pandemi ini menjadi force major kembali melihat kontraknya kembali melihat misalnya bahwa misalnya ini misalnya dalam kontrak disebutkan bahwa untuk mengklaim adanya force major harus ditetapkan oleh pejabat yang memen mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan ada menarik satu putusan pengadilan sudah dikuatkan oleh mahkamah agung bahwa si pihak yang mengklaim apa namanya force major itu hanya didukung oleh keterangan Pak RT jadi Pak RT di satu daerah dia membuat satu surat keterangan keterangan RT saya juga dirubah di RT juga tapi saya gak pernah bikin sekarang malah jadi RW malah di rumah saya si Pak RT di kasus itu dia membuat satu keterangan bahwa faktanya pada hari ini memang hujan ras dan banjir itu keterangan dari Pak RT yang dipakai oleh pihak itu sebagai alasan force major tapi kalau kita lihat peraturan perundang-undangan ada gak sih Pak RT punya keundangan sedemikian besar untuk menetapkan bahwa satu daerah itu longsor misalnya atau apa gak ada Pak RT ya ngurusin surat keterangan apa gitu kira-kira begitu mungkin Prof Sarwono punya apa view lain silahkan bagus benar itu ya tadi kalau saya malah ada tambahan gini kalau itu force major kita dapatnya apa tadi pagi juga teman-teman lawyer bagian hukumnya dari kementerian-kementerian kemampungnya begitu kita saya umumkan aja force major supaya aman yang aman siapa gak ada yang aman Bapak ngumumkan ini silahkan PPK yang kasihan terjabat buat komitmen di proyek proyek kalau ini force major dia kasihan mungkin gak usah force major yang penting ada kompensasi kan ya betul gak Anggi ya ya kan kompensasi itu yang penting jadi kita ngomong apa adanya jujur ya kan pasti diberi kompensasi gak mungkin enggak lah kalau force major yang dapat perpanjangan waktu doang kok sisanya harus debat lagi gelut lagi ineficiency tadi seperti tadi saya kasih contoh misalnya di kontrak bulldozer tiga untuk dorong tanah ternyata terlambat terlambat owner-nya ini semarangan nih salah nih nulis eh kurang efesien tambahin lagi jadi tiga lagi harus bayar itu dan itu satu untuk saya pembuktian yang bagus bahwa pada saat evaluasi Anda tidak benar Pak pengguna jasa klaimnya bukan hanya sekali global itu makanya harus hati-hati kita itu karena pos masuk semua berpikir kalau pos masuk langsung dapat ganti enggak kan nyatanya juga masih bekerja kok disini juga Pak Jokowi pintar sekali saya juga kagum dia tidak mau mengatakan dukos masyur jalan terus malah proyek konstruksinya harus jalan wah itu hebat ya saya tadinya juga enggak sepakat tapi benar juga gila ini langkah kudanya hebat ya intinya ya enggak usah khawatir pengguna jasa pasti juga punya rasa ya Pak Ambali ya sudah Pak Ambali disitu yang mutusi itu Artinya akan dihitung lah Pak tapi contemporary record dulu jangan bilang eh saya harus gini sekian nah itu repot sekian gini buktinya mana kalau di kampung kudu kita harus bijur unang pola lah gimana ijuk di para-para ya betul dong otang di perlabian katanya betul nah itu kan begitu nabisuk nabu nasahatan nabu sitop katu pergadisan betul ya enggak boleh gitu oke ya intinya adalah terbukaan tapi di atas semuanya record yang baik record itu kalau kita mau ngomong minta sesuatu kan ngomong gue udah keluar duit nih buktikan ya kalau enggak kasihan kalau hanya menyampaikan post measure ke PPK kan PPK mau juga enggak berani tanya dulu ke BPKP BPKP juga enggak berani tanya BPK ini memang sangat khusus nih Mas Eri ya Indonesia ini spesial ya jadi kalau terjadinya sengketa di luar negeri itu gara-gara lahan belak bebas atau perubahan desain di Indonesia gara-gara slow decision making employernya lamban enggak ngeliat keputusan pedi takut siun dibilang merugikan negara ini juga nih kalau sampai klaimnya Pak Amir Rais berhasil gagal covid kita enggak ada yang siap berani ngeluarkan duit ya udah susah kalau itu masuk ke politik ya Pak kemudian nih ada lagi nih pertanyaan dari bukan politik tapi hati-hati gitu kita harus paham lah bahwa nanti enggak ada yang berani enggak bayar terugian kasihan kontaktor-kontaktor mati semua oke ya Pak nah melanjutkan itu ya Prof. Sarwono ada pertanyaan lagi nih tadi dari Pak Hambali yang dari PU itu jurusan dokter teknik sipil untuk Prof. Sarwono kemudian juga kepada Kang Eri pada peraturan Menteri 7 tahun 2019 pada syarat umum sudah mengakomodir keadaan kahar contoh bencana alam bencana non-alam bencana sosial pemogokan kebakaran kondisi cuaca ekstrem dan gangguan industri lainnya apakah syarat umum langsung berlaku atau harus dimasukkan ke dalam syarat khusus monggo Prof. Sarwono dulu nanti ditambahkan Kang Eri harus ada bukti dulu yang Pak Eri bilang tadi itu unik harus ada bukti oh proyek ini memang cost measure bisa jadi seperti teman saya di Sulawesi ya membangun pembangkit listrik mungkin tadi yang Kang Eri ngomong maksudnya itu pembangkit listrik tiba-tiba besok pagi sudah hilang pembangkitnya sudah di bawah tanah semua orang mati kecuali Pak RT Pak RT bikin surat ya Pak RT bikin surat ya gimana jangan mengklaim keadaan kahar mengklaimnya saya sudah masang sudah ada bukti hilang hilangnya kenapa tidak usah ngomong saya dapat akhirnya bangin Pak RT gimana Kang Eri ada tambahan ya jadi masih senada dengan tadi yang jawaban apa Pak RT tadi walaupun di dalam peraturan sudah ditetapkan bahwa bencana alam bencana non alam dan lain-lain adalah masuk ke dalam kategori keadaan pemaksa keadaan kahar tapi harus ada gongnya gongnya siapa ya kalau dilihat dari peraturan perundang-undangannya dan di Indonesia repotnya Pak ada beberapa rezim Pak itu juga bikin repot saya waktu pertama kali COVID ini muncul kita pelajari semua peraturan perundang-undangan yang relevan ada undang-undang mengenai penanggulangan bencana ada undang-undang mengenai wabah ada undang-undang kesehatan itu moment Pak terus terakhir ini kondiksinya beda-beda jadi kita mau pakai rezim yang mana akhirnya lalu kemudian rezimnya pakai yang kesehatan makanya muncul PSBB dan sebagainya nah itu juga saya kira juga hasil diskusi ini juga harus kita bawa ke lembaga legislatif kita untuk peraturan perundang-undangan menyeragamkan diksi tadi kembali ke patah diksi jangan misalnya SPB sama dengan karantina jangan misalnya apa istilah-istilah itu jadi bikin bikin mumet gitu Pak harusnya ada satu saja definisi yang yang digunakan oleh semua undang-undang gitu Pak ini sekarang ada istilah tanggap darurat bencana ada istilah pasca bencana ada istilah macam-macam Pak jadi kita kita juga lawyer aja bingung apalagi yang bukan lawyer jadi Pak memang masalah diksi dan kembali ke pertanyaan Bapak tadi harus ada siapa yang diberi kekuasaan untuk memukul gong itu apakah Presiden apakah Kepala BNPB apakah Menteri Kesehatan kalau kaitannya dengan karantina wilayah itu siapa itu semua tergantung pada resim undang-undangnya masing-masing terima kasih oke menarik oke Pak menarik sekali ya dari sekian pasal banyak saya bilang disini ada belasan pasal di kontrak satu yang tidak pernah disinggung orang padahal itu bisa dapat health and safety obligation tidak ada yang nyinggung ke sana karena Pak kontraktor kita juga lucu ini case ya cerita aja karena ini hampir sama ketika Kelurah Brungkarno diingatkan nanti terlalu meluas asisten saya ngingatin sepertinya ada health and safety itu jelas karena health and safety ini ada di dalamnya yang mengatakan tentang ini cuma sayangnya tadi teman-teman kontraktor biasanya kalau kesehatan dan selamatan kerja itu harganya tidak dihitung betul karena kalau dihitung jadi kalah tendernya nah ini yang susah mana yang salah Menteri PU sudah mengeluarkan terakhir akhir tahun lalu satu aturan yang mengatakan keselamatan dengan keselamatan kerja boleh dibayar dengan bill of quantity ada harga satuannya itu sudah bagus kami pikir sudah lolos ternyata tidak juga ada peroncaman puno yang lupa diganti oke prof ini karena oke prof sorry memotong sedikit nih mas soalnya masih banyak pertanyaan waktunya kan terbatas ada lagi pertanyaan dari Bapak Antoni Sardia Fakultas Ekonomi ada pertanyaan melihat pernyataan pemerintah bahwa tidak otomatis bisa masuk ke situasi force major lalu ketentuan daerah memperbolehkan pekerjaan sipil dilanjutkan artinya pekerjaan sipil dikecualikan dari PSBB apa bisa diartikan bahwa pekerjaan sipil bisa berjalan terus secara normal bagaimana kalau dihubungkan dengan exceptional events atau exceptional risk silahkan prof sarwano pekerjaan sipil jalan terus ini saya lagi membetulkan rumah jalan terus kalau tidak jalan tidak jadi cuma ada catatan protokol kesehatan harus dilakukan dengan baik masuk ke tempat pekerjaan cuci tangan keluar cuci tangan lagi masak sendiri disitu kan benar kan logikanya memang seterah kalau orang ngumpul disitu tidak keluar-keluar itu aman suami istri tidak pergi-pegi aman begitu pergi enggak tahu karena dimanapun kita bisa ketular ngeri jadi kalau sewaktu-waktu misalkan ada yang sakit atau terkena wabah di dalam proyek konstruksi itu bisa diberhentikan atau bagaimana prof? di peraturan dikatakan kalau ada yang korbannya maka kita minta izin ke menteri untuk berhenti oke tapi kalau enggak ada yang sakit ya enggak apa-apa kesannya enggak manusiawi ya manusiawi juga karena kalau kalau di stop malah enggak makan mereka mau makan apa kita kan kita bisa di dalam rumah saya sudah dua minggu enggak keluar-keluar ya masih bisa makan di mie itu apa tapi kalau yang enggak punya ya makan untuk hari itu cari uang untuk hari itu ya keluar ya oke jalan terus aja pak tapi tolong diperhatikan banyak dikasih itu cuci tangan diawasi dengan baik ya oke Kang Erie kalau misalkan secara legal gimana nih Kang Erie misalkan dari kitanya tidak mau menjalankan karena keadaan seperti ini keterbatasan mungkin suplai barang dan segala macemnya tetapi pekerjaan sipil harus tetap jalan itu bagaimana Kang? ya apa kembali ke prinsip lagi there is no law without exception itu juga kayaknya prinsip juga nah ada hukum tanpa pengecualian kalau ada pembatasan pembatasan dengan skala besar ada juga pengecualiannya tadi yang disampaikan oleh profesor kerjaan sipil dan ada beberapa yang lain yang dikecualikan itu rumah sakit dan ada beberapa lah ya saya terlalu apal mana saja yang dikecualikan jadi sepanjang hal itu masuk ke dalam yang dikecualikan ya harus jalan terus malah jangan justru malah misalnya ada PSBB lalu ada pekerjaan konstruksi yang kita pengen agak-agak mau ngeles ngeles dari kewajiban gak mau meeting the deadline misalnya lalu kemudian kita tidak melaksanakan si kontraktor ini tidak melaksanakan prestasinya nah justru malah dia one prestasi justru malah dengan one prestasi secara hukum si principal bisa minta ganti rugi malah ganti rugi biaya dan bunga gitu jadi pengecualian selalu ada di dalam satu undang-undang there is no law without exception oke oke ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget tapi intinya banyak yang menanyakan nih balik lagi ya Kang Erie mungkin saya tadi udah tanya tapi teman-teman semua masih penasaran nih kalau misalkan benar-benar dia gak bisa jalanin terus mungkin satu pihak dia tidak mau diajak ngobrol gimana nih win-win solutionnya nih Kang Erie untuk penengahnya nih karena memang melihat secara finansial dan segala macam perusahaan juga sudah tidak mampu untuk meneruskan pekerjaan tersebut gitu ya memang disitu apa namanya ya kalau renegosiasi sudah sulit jadi arahnya jadi sanketa ya tapi dalam konteks sanketa selalu apa diupayakan untuk perdamaian itu supaya bisa terjadi bahkan bahkan kalau ke pengadilan event sudah diputuskan oleh mahkamah agung juga masih bisa untuk tetap berdamai para pihak sepakat untuk tidak melaksanakan apa yang sudah diputus oleh mahkamah agung tapi tunduk pada perjanjian nanti di kemudian hari setelah putusan itu di putusan mahkamah agung dibuat lalu dibuat putusan tersendiri itu sah-sah saja begitu kan dan apa namanya memang kalau renegosiasi tidak dimungkinkan lagi ya ujungnya ya itu tadi kembali litigasi atau arbitrase saya kira arbitrase lebih bisa melihat kepentingan kalau litigasi lebih ke win-lose tapi kalau arbitrase ADR maksudnya ya arbitrase salah satu dari ADR itu alternatif dispute resolution bisa melihat kepentingan-kepentingan tadi sehingga bisa bahasa jawanya bisa gato kepentingan itu bisa ketemu sehingga akhirnya ya damai gitu kan makanya kan gini Tracy itu lah kemudian 2 2017 penurusan sengkita itu hanya mediasi arbitrase dan eh mediasi konsiliasi dan arbitrase cuma itu gak ada lagi litigasi ini seru saya maksudnya lapor Pak ini udah gak ada nih sesuai perintah hilang wah ada itu di dalam apa-apa namanya di penjelasannya masih ditulis saya baru saya bilang loh Pak di undang-undang tentang hirarki peundangan mengatakan ini Indonesia hebatnya disini mengatakan bahwa penjelasan itu bukan norma hukum dan tidak bisa dipakai sebagai norma beres berarti ya memang tiga itu aja dan arbitrase merupakan final source ya supaya terakhir karena Pak dulu arbitrase itu rahasia ya terus cepat kami punya arbitrase dan arbitrase pindah konstruksi Indonesia badap seki ada ya tapi saya harus jujul nih meskipun saya pendirinya dan saya arbitr disitu saya mesti bilang kayaknya lama-lama akan bergeser arbitrase ini kayak pengadilan karena pengadilan itu win-loss dan kalau kita ngadep ya kita harus manggilnya yang mulia begitu manggil Bapak marah pula dia saya tuh Pak Hakim yang mulia selesaksi lupa lagi Pak Hakim yang mulia selesaksi dibentak urusan yang mulia aja sentres iya lebih menegangkan ya Prof oke terima kasih atas jawabannya Prof Sarwono dan Kang Eri terima kasih juga atas waktunya karena keterbatasan waktu mohon maaf juga kepada peserta tidak bisa dijawab satu persatu tapi kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang sama sudah saya rangkum di 2-3 pertanyaan tadi kemudian mungkin rangkuman dari diskusi ini adalah kita belum bisa menentukan COVID-19 ini merupakan force major balik lagi ke kontraknya masing-masing ya Kang Eri dan Prof Sarwono kemudian juga harus baca baik-baik kontraknya masing-masing dan juga pesannya adalah lebih baik diselesaikan secara damai dari masing-masing pihak jangan sampai terbawa ke litigasi sedikit-sedikit sedikit bagaimana Prof boleh dengan tadi tidak belum bisa jadi force major force major bukan tujuan yang penting adalah kompensasi kalau sampai jadi force major malahan repot tidak dibayar cuma dapat ongkos cuma dapat perpanjangan waktu doang overheadnya tidak karena banyak teman-teman yang nanya soal force major itu jawabannya juga Prof Sarwono jadi jangan fokus pada force major saja ini tapi lebih fokus kepada hasil akhir atau hasil bersama yang lebih baik ya Prof oke kita selesai disini dulu sesinya terima kasih kepada Prof Sarwono dan Kang Eri atas waktunya ilmunya sangat luar biasa kalau bukan karena alumni unpar mungkin tidak bisa menyediakan dengan cuma-cuma ya kesini ya Prof Sarwono dan Kang Eri dibayar per menit ini udah 2 jam udah gak tau tajihannya berapa ini ini invuensinya kita kirim ke Om Ficung aja oke ini mungkin ada pengumuman dari IATS untuk acara selanjutnya silahkan Pak Andreas ya terima kasih terima kasih terima kasih juga buat Prof Sarwono Kang Eri yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu yang sangat luar biasa semua buat kita tadi yang seperti katakan Tracy mungkin kalau di invoicing kita gak akan sanggup bayar dan kalau kita harus bayar peserta juga pasti akan mahal sekali terima kasih sekali lagi Prof Kang kemudian berikutnya untuk next event IATS nanti akan akan adakan lagi hari minggu siang IATS akan bekerja sama dengan IATI untuk dua kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 26 April kali ini jam 3 siang supaya kita harapkan bisa selesai jam 5 sore dan teman-teman yang akan berbuka puasa akan ada persiapan masih sempat untuk persiapan topik yang akan dibawakan pada hari minggu adalah tentang outlook ekonomi global dan alternatif response after COVID-19 saya pikir mau ini Bro Daniel oke saya lagi topiknya adalah outlook ekonomi global dan alternatif response after COVID-19 dengan pembicara yang sekarang jadi host kita adalah Bro Daniel Rusti Jenny MBA dan MBA PMP ini dia adalah pengamat ekonomi yang luar biasa jadi kalau kita di grup lintas angkatan IATS seringkali dari berbagai angkatan minta advice beliau mengenai bagaimana ekonomi makro dan lain sebagainya dan baru kali ini beliau bersedia untuk sharing dengan kita semua kemudian pengumuman yang ketiga yang terakhir adalah untuk donasi jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Tracy mengenai UNPAR Fights COVID kami harapkan teman-teman dapat berpartisipasi untuk dapat transfer serelanya kita akan kumpulkan sama-sama sekecil apapun akan pasti berarti buat kita semua terutama buat teman-teman adik-adik mahasiswa yang sekarang masih bertahan di simulit oke sekian dan terima kasih dari saya semuanya sampai jumpa lagi di hari ini foto bersama foto bersama tolong nyalakan videonya teman-teman karena saya akan screenshot ini ada 10 halaman jadi mohon dinyalakan videonya supaya kita bisa kenang-kenangan ini jangan lupa senyum terus jangan lupa senyumnya dan no like ya ini yang pertama dulu 220 peserta saya membuat fotonya ya oke silahkan bro ya oke malam bueni ya malam bueni ya oke ini yang ini yang pertama terus kemudian ini untuk yang page ke kedua ada kemudian untuk page yang ketiga oke ada total 9 halaman disini ini page keempat kemudian page kelima sebentar oke page kelimanya ya oke kemudian page ke 6 ya page ke 7 dari 9 sebentar ya page ke 7 page ke 8 dan kemudian terakhir page 9 oke page ke 8 oke saya ya oke baik terima kasih sudah selesai bro Andreas sudah mbak Chrissy ya terima kasih terima kasih Prof terima kasih Kang Eri terima kasih sampai bertemu di acara selanjutnya terima kasih sehat selalu semuanya ya sehat selalu semuanya terima kasih